Halo guys, selamat datang di channel fans MotoGP One, channelnya para penggemar MotoGP Kali ini saya akan coba membagikan informasi mengenai seputar dunia balap Info menarik nih guys, Bagnaya tidak ingin orang seperti Marques bersamanya Ini membuat Bagnaya semakin cemas Sebagai salah satu lawan sejati Bagnaya di tahun 2023 Dan pemimpin di paruh pertama tahun 2024 Banyak yang berharap Martin akan mendapatkan Ducati resmi untuk tahun mendatang Namun yang mengejutkan justru di penghujung balapan Mugello akhir pekan minggu kemarin Dan sesi tes kolektif di trek yang sama Aprilia mengungkapkan melalui sebuah video bahwa mereka telah merekrutnya sebagai pengganti Alex Expargaro Yang baru saja mengumumkan pensiun dari tim MotoGP Dalam wawancara selama acara di Padok, Abierto Bahkan orang dalam seperti Jorge Lorenzo pun terkejut dengan pilihan dari merek Noale ini Ia mengatakan Saya tidak mengira Jorge Martin akan menandatangani kontrak Jelas, ini sebagai konsekuensinya Marques akan dipromosikan Sejujurnya, saya yakin Mark akan menerima kepindahan ke Pramak dengan GP25 Tapi dia jelas punya rencana yang lebih ambisius termasuk tahun 2026 Dan sekarang kami telah menemukannya Dia memainkan kartunya dengan cara yang baik Itu komentar dari Jorge Lorenzo Bagi pembalap Iberia, pembalap asal Carvera akan mengganggu rencana Daligna Gigi Daligna ingin sekali mempertahankan keduanya Martin dengan berbaju merah dan Marques di tempatnya Juara dunia 8 kali itu punya pendapat berbeda Jadi dia menolak tawaran itu dengan mengancam akan hengkam Saat itu karena mereka takut kehilangan dia Manajemen pun setuju Kata pria berusia 37 tahun itu Juga yakin bahwa kepindahan rekan senegaranya ke tim pabrikan Akan mendapat tanggapan media yang lebih besar Terutama di tanah kelahirannya Melihatnya kembali berjuang untuk meraih kemenangan Serta kehadiran talenta baru seperti Pedro Acosta Ini telah memberikan manfaat bagi penonton Kita mungkin belum berada di level era Valentino Rossi Namun dampaknya luar biasa Mengingat dia berusia 32 tahun Di Borgo Panigale mereka mungkin akan pensiun dalam 2 atau 4 musim ke depan Faktanya bahwa itu mungkin akan terjadi dengan warna mereka Mempengaruhi keputusan tersebut Tanpa melupakan hasil yang bisa dia bawa Dia melanjutkan analisisnya Kemudian memikirkan aspek yang tidak sekunder Ketegangan yang dapat dihasilkan oleh sosok skaliber itu Di dalam garasi Peko Bagnaia tentu tidak menginginkan Fartner yang cepat dan mampu mengalahkannya Bukan berarti Bastian ini tidak punya kemampuan itu Tapi Mark Marquez malah bikin was-was Dengan motor yang jelas lebih unggul dari kompetitornya Pembalap katalan itu akan menghadapi ujian yang sangat berat Tidak akan mudah Dan tidak akan ada lagi alasan untuknya Dia beberapa kali menyangkal perbedaan khusus antara GP24 dan GP23 Tetapi dibandingkan dengan rival mudanya Dia mengalami banyak cedera Jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah Mencoba mempertahankan levelnya saat ini Namun jika Mark Marquez unggul 3 langkah dari Peko pada 2019 Kini dengan rata-rata belum ada kepastian Pembalap Iberia itu akan unggul di semua balapan Yang dilalui pengendara dapat dilihat secara negatif Terus juga pendapat dari Oscar Haro dalam podcastnya Yaitu Fast and Curious Berbicara tentang 3 pesaing gelar juara dunia MotoGP Mantan direktur olahraga LCR Honda ini masih ragu-ragu Tentang siapa yang akan memenangkan gelar tersebut Namun mengungkapkan bahwa dia sangat ingin Jorge Martin melakukannya Saya pikir tidak ada saingan bagi Jorge di sprint Saya pikir dia memiliki kekuatan mental dan kecepatan balapan yang luar biasa Dalam balapan jarak jauh pengalaman Peko membuatnya sangat kuat Lalu ada Mark Marquez yang merupakan campuran dari keduanya Dia memiliki trik seperti pembalap lama Dengan daya ledak yang dimiliki oleh Jorge Martin Tapi dia kekurangan kilometer Saya pikir apa yang harus dilakukan sekarang adalah menjadi cerdas Dan menyelesaikan balapan dengan sempurna Jika saya harus mengatakan dari lubuk hati yang terdalam Saya ingin Jorge Martin menang Karena apa yang diwakili oleh tim satelit Dia layak menjadi juara dunia Tapi karena dia masih unggul dengan motornya Saya akan memberikan gelar itu kepada Mark Marquez Untuk pengorbanan yang dilakukan Terus juga dia menambahkan tentang Pembenci kejuaraan dunia MotoGP Yang terbaik datang ke MotoGP Mereka adalah orang-orang dengan banyak kualitas Jika tidak Anda tidak akan berhasil Kritik buruk dan destruktif terhadap orang-orang yang mengendarai sepeda Dengan kecepatan 360 km per jam Mungkin dibuat oleh orang-orang yang menonton balapan Hanya dari sofa di rumah Yang belum pernah mengendarai sepeda seumur hidup mereka Sangat mudah untuk mengkritik Dan sangat mudah untuk menghancurkan soal Yang benar-benar rumit adalah Mencoba mencintai dan membangun dan merasakan Mengendarai motor itu di tren Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!